Asmarasi pedang tumpul jelit 32. Dua jenderal besar, tamat. Kita tangkap dia hidup-hidup, kata Cuswiin kepada Akim. Akim maklum bahwa calon ibu mertua tirinya ini hendak menangkap seng pangeran Mongol hidup-hidup agar dapat diseret ke depan suaminya dan agar seluruh jaringan mata-mata itu dapat dibongkar. Maka, Akim lalu mendesak dengan pedangnya, membuat pangeran itu sibuk menangkis dan tidak sempat menyerang lagi sehingga Akim memberi kesempatan kepada calon ibu mertuanya untuk merobohkan lawan. Dan memang usahanya berhasil baik karena dengan gerakan lengan kirinya yang seperti ular Cuswiin berhasil menotok roboh Yaluta. Akan tetapi, ketika ia dan Akim hendak meringkus pangeran Mongol itu, tiba-tiba Yaluta mengeluarkan jeretan dan mukanya berubah menghitam. Dia tewas seketika. Cuswiin cepat memeriksanya dengan menekan gerahamnya sehingga mulutnya terbuka dan nampak betapa mulut itu penuh dengan cairan menghitam. Tahulah ia bahwa sejak tadi, pangeran Mongol itu sudah mempersiapkan diri, sudah memasukkan semacam pel di mulutnya sehingga kalau dia menghendaki, setiap saat dia dapat menggigit pecah pil itu dan dia pun membunuh diri tanpa dapat dicegah lagi. Dia sudah memperhitungkan agar jangan sampai tertawan hidup-hidup, karena hal itu berarti suatu penghinaan baginya. Selain tak mungkin dia diampuni, juga dia tidak ingin kaki tangannya terbasmi semua. Pangeran Mahkota jatuh pingsan dan digotong oleh para pengawal ke dalam. Sejak itu dia jatuh sakit. Pangeran Mahkota ini sejak licinan mengalami guncangan batin, dan kini dia bahkan menyadari betapa selama ini dia telah memperhambas seorang pangeran Mongol, seorang pemimpin matum batu yang hendak menghancurkan kerajaan alihnya. Inilah tekanan yang paling berat, yang membuat dia tidak dapat bangkit kembali. Setelah memesan kepada para pengawal agar menjaga jenazah pangeran Yaluta dan memasukkan dalam peti agar jangan sampai ada anak buah orang Mongol itu yang mencoba untuk mencuri mayat, Suwiin dan Akim lalu bergegas pulang ke rumah keluarga Bok. Setiba di rumah, mereka melihat Sin Wan dan Kui Siang sudah menanti mereka dan menceritakan bahwa Bok Chiang Kun menemukan sebuah buku catatan disaku dalam tawanan tadi di mana terdapat catatan tentang sarang-sarang yang dipergunakan oleh jaringan Matumatumongol. Bok Chiang Kun sedang keluar untuk bekerjasama dengan para panglima lainnya, menyerbu sarang-sarang itu. Tak lama kemudian Bok Chiang Kun datang dan mengajak Su Sui In, Akim, Sin Wan, dan Kui Siang untuk ikut bersama dia, siap membantu kalau diperlukan dan mereka pergi ke rumah Jenderal Sota. Kiranya Bok Chiang Kun memang sudah mengirim berita rahasia kepada Jenderal Sota tentang hasil penyelidikannya dan para pembantunya, tentang tuasnya Yau Tsu Chai yang bukan lain adalah pangeran Yaluta dari Mongol, tentang jaringan Matumatumongol, tentang jaringan Matumatumongol. Jenderal Sota yang baru keluar dari persidangan, menerima berita rahasia ini dari seorang perwira pengawal istana. Tentu saja jadi terkejut dan girang, akan tetapi tidak diperlihatkannya kepada rekan-rekannya, diantaranya Jenderal Yau Ti yang bersama-sama dia baru keluar dari istana. Bahkan dia lalu mendekati Jenderal Yau Ti, menggandeng lengannya dan berkata, Yau Go An Suwe, mari singgah ke rumahku sebentar sebelum kau pulang. Ada hal penting sekali mengenai tugas kita yang ingin kurundingkan denganmu sehubungan dengan pertemuan di istana tadi, Jenderal Yau Ti yang merupakan pembantu utama Jenderal Sota, menerima undangan itu tanpa curiga sedikitpun. Kedua orang Jenderal besar ini naik ke sebuah kereta milik Jenderal Sota, lalu keduanya menuju ke rumah Panglima besar itu. Tidak terjadi sesuatu ketika mereka tiba di pekarangan rumah Seng Jenderal dan keduanya sambil bicara turun dari kereta dan memasuki gedung itu. Jenderal Sota mengajak tamunya memasuki ruangan tamu yang luas. Setelah mempersilahkan tamunya duduk, Jenderal Sota berkata, suaranya tenang namun tegas. Nah, setelah kita duduk, mari kita bicara secara terbuka, yang mulia, tentu saja Jenderal Yau Ti terkejut bukan main. Dia mengerutkan alisnya, lalu memandang kepada Su Go An Suwe dan bertanya, Apa maksudmu, Jenderal Su maksudku sudah jelas, yang mulia. Bukankah engkau sudah terbiasa disebut, yang mulia Yau? Ketibangkit berdiri, juga Sota bangkit berdiri. Kedua orang Jenderal yang selama bertahun-tahun menjadi rekan seperjuangan itu, yang bersama-sama membantu Su Go An Chiang yang kini menjadi Kaisar Tachu mengusir penjajah Mongol dan mendirikan kerajaan Beng, bahkan keduanya pula yang memimpin pasukan mengejar sisa pasukan Mongol sampai ke utara, menaklukan seluruh kota Mongol, kini berdiri saling berhadapan dan saling pandang dengan sinar mata penuh selidik. Jenderal Sota, jelaskan, apa maksudmu dengan ucapan itu? Kata-katanya juga tegas dan keras. Masih kurang jelaskah? Engkau, yang ku kenal sebagai Jenderal Yauti yang gagah perkasa, rekan seperjuanganku yang biasa ku hormati, yang sudah menerima banyak anugerah dari Seri Baginda Kaisar, setelah menjadi tua telah berubah menjadi pengkhianat bangsa. Engkau telah bersekongkol dengan orang-orang Mongol, memimpin jaringan matematem Mongol di sini dan engkau menyamar sebagai si kedok hitam yang disebut yang mulia. Engkau menyelundupkan Pangeran Yaluta dari Mongol ke dalam isana Pangeran Mahkota untuk meracuni dan merusak seng Pangeran. Engkau pula yang mengusahakan adu domba antara Pangeran Mahkota dan Raja Muda Yulo, bahkan mengirim pembunuh-pembunuh untuk membunuh mereka berdua. Masih kurang jelaskah sepasang metu itu mencorong dan mulut itu tersenyum mengejek. Memang luar biasa sekali kekerasan hati Jenderal Yauti. Menghadapi tuduhan sehebat itu, wajahnya tidak berubah sama sekali. Hem, Jenderal Sota. Betapa mudahnya menuduh orang lain dengan fitnah. Akan tetapi, kalau engkau tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang memperkuat tuduhanmu itu, aku sebaliknya yang akan melapor kepada Seri Baginda Kaisar bahwa engkau melakukan fitnah keji kepadaku. Bahkan aku tidak segan untuk membunuhmu sekarang juga kalau fitnah itu tidak berbukti, karena itu berarti bahwa engkau telah menghinaku sikapnya tenang, namun matanya yang mencorong menunjukkan bahwa dia marah bukan main. Jenderal Sota adalah Sute, adik seperguruan, Seri Baginda Kaisar, biarpun pernah menjadi murid perguruan si Yau Limpai, namun tingkat ilmu silatnya tentu saja jauh dibandingkan dengan Yauti yang dahulu ketika memasuki perjuangan memang sudah seorang jagoan tingkat tinggi. Maka, Jenderal Sota tertawa dan ini merupakan isyarat bagi para pembantunya. Nampak bayangan banyak orang berkelebat memasuki ruangan itu dan ketika Yauti memandang, diam-diam dia terkejut bukan main. Dia melihat Bok Chun Ki, Chu Sui In, Sin Wan, Lim Kui Siang, dan O Hu Yang Kim berdiri di situ sambil memandang kepadanya dengan sinar macu menyatakan kemarahan mereka. Jenderal Sota, apa artinya semua ini bentaknya marah? Yauti, bukankah engkau tadi minta bukti untuk memperkuat tuduhanku? Nah, bukan hanya bukti, melainkan banyak saksi yang akan memperkuat tuduhanku, jawab Sota. Tiba-tiba Jenderal Yauti tertawa. Ha, 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 siapa yang tidak tahu mereka ini semua adalah antek-antek dan kaki tanganmu? Jenderal Sota, bukan aku yang pengkhianat, akan tetapi engkau sendiri yang mengumpulkan kekuatan dan agaknya engkau yang hendak memerontak. Bok Chun Ki ini memang sejak dahulu menjadi anak buahmu, dia orang yang licik dan curang. Dan siapakah Chu Sui In ini? Bukankah ia seorang datuk sesat berjuluk Bicho A Sian Li, puteri datuk besar Si Tian Cho Ong? Dan gadis ini, bukankah ia bernama Ouyang Kim, puteri datuk sesat Tung Hai Liong Ouyang Chin, datuk segala bajak laut? Gadis yang seorang ini pun mencurigakan. Pernah menjadi pengawal pribadi Raja Muda Yung Ho dan sekarang berada di sini, siapa tahu engkau yang mengirim ia ke utara untuk memata-matai Raja Muda itu. Dan akhirnya pemuda ini, hah, siapa dia? Seorang biadab bangsa Ubi Hur, putra si tangan api Sejit Kong, datuk penjahat kelas 1. Engkau lah yang mengumpulkan orang-orang jahat untuk memerontak, dan engkau hendak menuduh aku, dengan mengajukan saksi orang-orang jahat ini. Ketika terjadi penyerangan atas diri Raja Muda Yung Ho dan Pangeran Mahkota, engkau yang mendalangi. Hanya ketika melihat munculnya Su Heng Sin Wan dan adik Lili, dan melihat betapa penyerangan itu gagal, engkau berbalik dan engkau pura-pura sibuk mengatur pertempuran antara pasukanmu dan pasukan Raja Muda Yung Ho. Engkau lah yang mengatur sehingga terjadi bentrokan itu, untuk memancing para pengawal agar sibuk bertempur sehingga anak buahmu dapat menyusup dengan mengenakan pakaian seragam, lalu mencoba untuk membunuh kedua orang pangeran itu, huh, fitnah. Dugaan yang tidak berdasar dan berbukti kata Yauti mengejek. Yauti, jangan kira aku dapat melupakan saat ketika engkau dan orang-orangmu menawanku. Engkau boleh berkedok dan mengubah suaramu, akan tetapi ketika aku dan Sin Wan mengeroyokmu, mestinya engkau mampus di ujung pedangku. Akan tetapi, perut gendutmu itu palsu. Si kedok hitam yang berperut gendut itu adalah engkau yang menyamar, dengan membuat perut palsu sehingga tidak terluka ketika tertusuk pedangku. Engkau berani menyangkal kata Akim. Huh, menggelikan. Pedangmu itu yang agaknya pedang rombengan sehingga tidak dapat melukai musuhmu, lalu engkau menuduh yang bukan-bukan. Itu bukan merupakan bukti tuduhanmu bahwa aku adalah si kedok hitam. Hem, Yauti alias si kedok hitam, tak perlu engkau bersilat lidah. Muridmu, pangeran Yaluta dari Mongol yang menyamar sebagai Yauti Ucai itu telah mengaku. Tak mungkin kini Jenderal Yauti menjadi pucat dan dia memotong ucapan Cuswiin di luar kesadarannya saking kagetnya mendengar ucapan itu. Hem, teriakanmu itu sudah membuka kedokmu, si kedok hitam. Pangeran Yaluta bukan saja sudah mengaku, akan tetapi dia pun sudah tewas. Ketika kami merobohkannya dan hendak menawannya, dia membunuh diri dengan mengunyah pil racun hitam. Kini Yauti tidak ragu-ragu lagi dan habislah kesabarannya. Agaknya semua siasatnya yang telah berjalan sedemikian baik dan mulusnya, hari ini telah mengalami kehancuran total. Bukan itu saja, Yauti. Juga semua anak buahmu, jaringan metu-metu yang kau pimpin sudah wancur. Para perwira yang kau libatkan dalam jaringan itu telah kami serbu dan kami tangkap, diantaranya adalah perwira lu, Song, Kui, Gak, jelas nampak betapa semangat Yauti terkulai. Dia tidak ragu lagi bahwa semua itu bukan gertak. Habislah sudah. Suta, sekarang kita berdiri sebagai laki-laki. Tak perlu kupungkiri lagi bahwa akulah si kedok hitam. Nah, Suta, kalau memang engkau laki-laki dan jantan, mari kita selesaikan perhitungan ini di ujung senjata dan bekas jenderal besar itu merabah gagang pedangnya yang tergantung di pinggang. Suta maklum bahwa tantangan itu merupakan akal pula dari Yauti yang tahu bahwa dalam hal ilmu silat, pasti pemberontak dan pengkhianat itu akan menang. Kini Sin Wan yang maju. Yauti atau si kedok hitam, akulah lawanmu. Sudah banyak perhitungan di antara kita yang bertumpuk, dan saat ini tiba waktunya bagi kita membuat perhitungan. Sugaan Suwe adalah seorang jenderal yang setia kepada kerajaan, kalau beliau yang bertindak, maka beliau akan mengerahkan pasukan untuk menangkap pengkhianat sepertimu ini. Kalau engkau menghendaki mengadu kepandayan satu lawan satu, akulah lawanmu kuis yang juga melompat ke depan, ke dekat Sin Wan. Atas nama Raja Muda Yung Lo yang hampir menjadi korban kecuranganmu, aku juga akan maju menangkapmu, Yauti bekas jenderal itu tertawa bergelak. Ha, 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 engkau hendak mewakili Raja Muda Yung Lo, Nona. Katakan saja engkau hendak membantu Sin Wan mengeroyoku. Aku membantunya sudah cukup pantas. Dia adalah suhengku, juga calon suamiku. Ha, 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 bukankah engkau putri mendiang bangsawan Lim Jun, Nona? Putri seorang bangsawan-bangsahan, bangsa pribumi asli hendak menjadi istri seorang keturunan Uigur yang biadab, putra datuk sesat keji si tangan api, bahkan agamanya pun asing? Memalukan sekali bekas jenderal yang sudah kehilangan harapan itu kini menyebar penghinaan kemana-mana untuk melampiaskan kedukaan, kekecewaan dan keputusasaan. Sin Wan tersenyum saja, sama sekali tidak merasa terhina. Yang ti, menilai seorang manusia tidak dapat dirasarkan kepada kebangsaannya, agamanya, kedudukannya, kekayaannya atau kepintarannya, melainkan kelakuan dan sepak terjangnya dalam hidup ini. Engkau boleh jadi bangsa pribumi asli, beragama peninggalan nenek moyang, berkedudukan tinggi sebagai panglima besar, pintar, kaya raya dan terhormat. Akan tetapi kalau engkau menjadi pengkhianat, kalau engkau berkelakuan curang dan licik, kalau sepak terjangmu dalam hidup penuh kekejian dan kepalsuan, tetap saja engkau seorang manusia yang rendah budi singgok tanda seru nampak sinar terang menyilaukan matu ketika bekas jenderal itu mencabut pedangnya. Sin Wan dan Engkau Nona, majulah kalau ingin mati di tanganku tantangnya, dan memang dia selain liai, juga cerdik dan curang karena tanpa menanti kedua orang lawannya mencabut pedang, dia sudah menggerakkan pedangnya dan menyerang dengan dasyat ke arah kedua orang muda itu. Sin Wan dan Kui Xiang, biarpun belum mencabut pedang, namun sejak tadi sudah siap siaga dan waspada, maka begitu pedang menyambar, mereka sudah meloncat ke tengah ruangan itu yang luas. Kalian maju, dan tangkaplah pengkhianat itu teriak jenderal Suta yang khawatir kalau-kalau bekas pembantunya yang dia tahu amat lihai itu dapat meloloskan diri. Mendengar ini, Yau Piter tawa bergelak. Ha, 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 boleh, boleh. Kalian semua majulah dan biarpun aku akan mati di tangan kalian, aku mati sebagai seorang gagah perkasa yang dikeroyok banyak orang. Sebaliknya, biarpun kalian akan menang, nama kalian akan tetapi dijadikan bahan ajakan karena sebagai tokoh-tokoh perselatan besar, kalian hanyalah pengecut-pengecut yang mengandalkan pengeroyokan untuk mencapai kemenangan. Ha, ha, ha tidak perlu, sugoan suwe. Sin Wan dan Kui Xiang sudah lebih dari cukup untuk mengalahkan pengkhianat itu, kata Chu Sui In. Benar, sugoan suwe, harap tidak khawatir. Sin Wan dan Kui Xiang pasti akan mampu menundukannya, sambung bok chun ki sehingga legalah hati jenderal Suta. Mereka semua menonton dan para pengawal sudah mengepung ruangan itu. Karena maklum bahwa dia tidak mungkin dapat meloloskan diri, dan menyerah pun tidak akan diampuni kaisar, Yao Pi menjadi nekat. Dia segera memainkan ilmu silatnya yang aneh, yaitu tubuhnya berpusing, seperti gasing, pedangnya mencuat dari pusingan itu menjadi sinar yang menyilaukan seperti kilat menyambar, dan juga tangan kirinya bergerak mengirim serangan dengan totokanit tok chi, satu jari beracun, yang tidak kalah ampuhnya dibandingkan pedangnya. Akan tetapi sekali ini dia menghadapi pengeroyokan sepasang orang muda yang amat lihai. Sin Wan dan Kui Xiang tahu pula betapa lihainya maka begitu mereka mencabut pedang, mereka berdua segera memainkan ilmu mereka yang paling ampuh, yaitu Sam Sian Sin Xiang. Pedang tumpul di tangan Sin Wan nampaknya tidak berbahaya, Akan tetapi justru Yao Ti amat gentar menghadapi pedang buntut itu karena dia pernah terkejut ketika pedangnya rusak oleh pedang itu. Sedangkan pedang Jit Kong Kiam di tangan Kui Xiang mengeluarkan cahaya gemilang sesuai dengan nama pedang itu, yaitu pedang sinar matahari. Karena kedua orang muda ini memainkan ilmu pedang yang sama, maka mereka dapat saling dukung, baik dalam penyerangan maupun dalam pertahanan, bahkan tenaga mereka berdua seperti tergabung dalam gerakan mereka itu. Awas, moi-moi, itu Itok Chi kata Sin Wan memperingatkan kekasihnya akan bahayanya jari beracun lawan itu. Baik, Koko, kata Kui Xiang dan pedangnya membuat gerakan menyambut jari yang menotok ke arah tubuhnya. Kalau totokan itu dilanjutkan, jari itu akan bertemu pedangnya dan tentu jari itu akan terbabat buntung serang-menyerang terjadi dan benar seperti pendapat Mok Cun Ki dan Cu Sui In. Sebentar saja, tidak sampai 30 jurus, bekas jenderal itu sudah terhimpit dan terkurung dua gulungan sinar pedang lawan. Kalau jenderal itu tidak menjadi nekat, tentu dia sudah tidak akan mampu membalas dan hanya bertahan melindungi diri saja. Akan tetapi, dia sudah nekat. Biar dia mati, dia harus dapat menjatuhkan lawan, keduanya atau seorang di antaranya. Oleh karena itu, gerakannya membabih buta dan napasnya terengah-engah karena dia terlalu banyak mengerahkan tenaga dalam dorongan nafsunya untuk membunuh lawan. Kalau Sin Wan dan Kui Siang berniat membunuh Yauti, kiranya mereka sudah dapat melakukannya sejak tadi. Ilmu silat mereka Sam Sian Sim Chiang memang hebat bukan main, apalagi dimainkan oleh mereka berdua yang mewarisi ilmu ciptaan tiga dewa itu. Akan tetapi mereka maklum bahwa perlu sekali pengkhianat ini ditangkap hidup-hidup agar dapat diseret ke pengadilan. Oleh karena itu, terpaksa mereka membatasi penyerangan mereka hanya untuk merobohkan tanpa membunuh. Agaknya, sikap kedua orang lawannya ini diketahui Yauti, maka dia mempergunakan kesempatan itu untuk keuntungannya dan dia bahkan yang lebih banyak menyerang mati-matian dengan jurus-jurus maut yang dikuasainya. Hiat tanda seru ketika mendapat kesempatan, pedang di tangan Yauti menyambar dari atas ke arah kepala Sin Wan. General ini amat benci karena Sin Wan, bukan hanya karena pemuda ini adalah keturunan bangsa Ui Hur yang dibencinya, melainkan juga semenjak pertama kali, pemuda ini selalu menghalangi dan mengacaukan siasatnya. Dengan sepenuh tenaga dia membacokan pedangnya. Melihat ini, Sin Wan cepat mengangkat pedangnya menangkis dan sekaligus mengerahkan Sin Kang untuk disalurkan melalui pedangnya. Trak dua batang pedang bertemu di udara dan bekas general itu terkejut karena pedangnya itu seperti menempel pada besi semberani, seperti ada tenaga menyedot yang membuat pedangnya melekat pada pedang tumpul. Dia marah sekali dan jari tangan kirinya meluncur, menotok ke arah leher Sin Wan. Pemuda ini sudah memperhitungkan dan melihat kesempatan baik untuk mengalahkan Yauti. Melihat tangan itu menyambar, dia pun memutar tubuh, tangan kirinya bergerak melintang dan dia berhasil menangkap pergelangan tangan general Yauti. Cepat, moi-moi katanya dan kuis yang memang sudah melihat kesempatan ini. Pedangnya menyambar bagaikan kilat dan menyambar jari terunjuk yang warnanya hijau menghitam itu. Krok jari terunjuk yang berbahaya itu terbabat pedang dan putus. Yauti berteriak keras, dan pada saat itu, Sin Wan sudah menarik pedangnya dan sekali pedangnya meluncur ke depan, pedang yang tumpul itu kini dia pergunakan sebagai tongkat dan menotok jalan darah di dada dan pundak lawan. Bekas general itu roboh terkula dan tak mampu bergerak lagi, hanya matanya melotot dan mulutnya mendesis menahan rasa nyeri di tangannya yang kehilangan jari terunjuk. General Suta merasa terharu juga melihat bekas rekan terbaik ini menggelep tak tak berdaya. Dia menghampiri dan setelah saling pandang dengan bekas rekannya itu, general Suta berkata, Yauti, sungguh aku tidak mengerti. Engkau telah diberi banyak anugerah oleh Seri Baginda, diberi kedudukan yang hanya berada di bawah kedudukanku, dipercaya dan dihormati. Kenapa engkau memilih jalan sesat dan menjadi pengkhianat? Relah di perhamba orang-orang Mongol Yauti tersenyum mengejek. Hu Kaisar yang tolol dan tidak adil. Jasaku jauh lebih besar darimu, juga kepandaianku jauh lebih tinggi darimu, akan tetapi daya yang mengangkat engkau menjadi panglima tertinggi, bukan aku. Dia pilih kasih dan mengangkat engkau, sutainya, di atasku. Orang Mongol memberi harapan lebih banyak, kalau berhasil, aku sedikitnya menjadi panglima tertinggi, atau raja muda, bahkan Kaisar General Suta menghela napas panjang. Kemudian, setelah bekas general yang berhianat itu dibawa ketahanan, General Suta mengerahkan pasukan untuk dipimpin Bok Chiang Kun membuat pembersihan, menangkapi semua pembantu General Yauti. Semua pendekar berkumpul di rumah Bok Chiang Kai, merayakan kemenangan karena kalau sampai sebulan lewat para pemberontak itu tidak dapat dihancurkan, tentu Kaisar akan menghukum keluarga Bok. J. 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 Kaisar sendiri yang mengadili bekas general Yauti. Bukan main marahnya Kaisar, apalagi melihat sikap bekas general itu yang kini tidak mau tunduk kepadanya. Seret dia dan seluruh keluarganya, semua istrinya dan anaknya, juga semua pelayan dan penghuni rumahnya, hukum mati mereka semua tanpa kecuali perintahnya. Semua pejabat tinggi terkejut mendengar keputusan hukuman yang berat itu. Seorang di antara mereka, seorang menteri yang usianya sudah 60 tahun dan yang sejak Kaisar masih menjadi pemimpin rakyat Chiugo Anci yang sudah membantu perjuangan melawan orang Mongol, yaitu Menteri Choa, maju berlutut. Mohon ampun, Seri Baginda. Hamba mohon agar paduka mengingat akan jasa-jasa bekas general Yauti. Memang dia telah berdosa besar, akan tetapi keluarganya tidak tahu menahu akan dosanya itu. Maka, hamba mohon agar paduka mengampuni keluarganya dan hanya menjatuhkan hukuman mati kepada dia seorang, Kaisar membelalakan matanya dan memukul meja di depannya. Berak dia melotot. Menteri Choa, jelas engkau membela pemberontak. Seret dia dan hukum mati, biar dia tetap menjadi pemberontak di neraka. Dan siapapun yang berani membela pemberontak, akan menemani keluarga pemberontak memasuki neraka. Tentu saja semua orang terkejut. Bahkan General Suta sendiri lalu menjatuhkan diri berlutut. Mohon ampun, Seri Baginda, General Suta. Engkau Suta ku, aku akan merasa menyesal sekali kalau harus menjatuhkan hukuman mati kepadamu dan seluruh keluargamu bentak Kaisar sehingga General Suta tidak berani bicara lagi. Kaisar lalu membubarkan persidangan itu. Bekas General Yauti, berikut seluruh keluarganya, tidak ada kecualinya, sampai semua hamba sahayanya, dijatuhi hukuman mati. Kaisar memang telah berubah menjadi seorang yang teramat kejam dan tak mengenal ampun, apalagi kalau dia mencurigai seseorang. Biar orang itu bekas teman seperjuangan sekalipun, seperti Menteri Choa, akan dihukum mati agar hatinya menjadi tenang. Tak lama kemudian setelah peristiwa itu, Pangeran Chiu Hwi San, yaitu Pangeran Mahkota, meninggal dunia. Simpang Syur berita tentang kematiannya. Secara resminya, dia dikabarkan meninggal dunia karena menderita penyakit, akan tetapi desas-desus menyiarkan berita bahwa dia sengaja dihukum mati secara rahasia oleh Kaisar, ayahnya sendiri, dengan disuruh minum racun. Kedua berita itu mungkin saja, karena Kaisar menganggap puteranya telah berhianat dengan bergaul bahkan menarik Pangeran Yaluta sebagai penasihat, dan kedua, mungkin dia mati karena penyakit karena badannya sudah lemah sekali oleh candu, arak dan pelesir yang tak mengenal batas. Bok Cun Ki sendiri juga merasa tidak senang dengan sikap yang amat kejam dari Kaisar. Tak lama kemudian, dia menerima utusan Raja Muda Yung Lo yang melamar Lili untuk menjadi istri Pangeran di utara itu. Karena Lili sendiri sudah setuju, maka pinangan itu diterima dengan gembira dan kedudukan Lili sebagai istri Raja Muda Yung Lo itu memungkinkan keluarga Bok untuk pindah sekeluarga ke Peking, dengan alasan Raja Muda Yung Lo yang menjadi mantunya yang menghendaki agar mereka diboyong semua ke utara. Di Peking, Bok Cun Ki membantu mantunya dan menjadi seorang panglima yang disegani karena kepandayan dan kecerdikannya. Mengingat jasa Sin Wan dan hubungannya yang amat dekat dengan keluarga Bok, maka Bok Cun Ki dengan senang hati menjadi wali pemuda itu dan dia yang mengiring utusan kepada keluarga Lim, yaitu para paman dan bibi Kui Siang, untuk meminang Kui Siang secara resmi. Karena yang mengirim lamaran adalah Bok Cun Ki, tentu saja keluarga Kui Siang yang mati duwitan itu menerima dengan senang hati. Pernikahan antara si pedang tumpul Sin Wan dengan semuanya, Lim Kui Siang, dirayakan berbareng dengan pernikahan antara Bok Cihon dan Owi Yang Kim, yang dihadiri pula oleh ibunya yang telah menjadi janda. Perayaan pernikahan rangkap itu dirayakan dengan meriah, bahkan Raja Muda Yung Lo dan Lili datang pula menghadiri perayaan. Tak lama kemudian, seluruh keluarga itu, termasuk pula Sin Wan dan Kui Siang, berbondong pindah ke utara. Jenderal Suta maklum akan perasaan mereka yang tidak puas akan sikap Kaisar, akan tetapi dia sendiri adalah seorang yang amat setia kepada Kaisarnya, atau Su Hengnya, maka bagaimanapun juga, Jenderal ini tetap tidak pernah meninggalkan Nanking sampai matinya. Kaisar Ta Chu Yang selalu curiga kepada siapa saja yang dikira akan menjatuhkannya, mengangkat Pangeran Chu Hong, yaitu putera mendiam Pangeran Chu Hwi San, yang masih kanak-kanak, menjadi Pangeran Mahkota menggantikan ayahnya. Hal ini kelak mendatangkan bencana dan terjadi perang saudara yang amat hebat, karena Raja Muda Yung Lo tidak dapat menerima keputusan ayahnya itu. Menurut pendapatnya, setelah Pangeran Chu Hwi San meninggal dunia, sepantasnya dia yang menjadi pengganti kakaknya, menjadi Pangeran Mahkota, bukan keponakannya, Pangeran Chu Hong yang masih kecil itu. Namun, keputusan Kaisar Ta Chu sudah resmi, bahkan Pangeran Chu Hong yang masih kecil itu sudah diberi nama kebesaran Hwi Ti. Dengan bantuan para pendekar, di utara Raja Muda Yung Lo menyusun kekuatan, sedangkan di selatan, di Nanking, keadaan Kerajaan Beng menjadi semakin lemah karena para pejabat merasa tidak puas dan takut kepada Kaisar yang berubah menjadi kejam dan lalim. Sampai di sini, selesailah sudah kisah ini disertai harapan pengarang, semoga ada manfaatnya bagi para pembaca. Sampai jumpa di lain kisah. Tamat.